Ketika Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala berikan agama kepada dia. Itu yang harus kita fahami. Kalau Allah cinta kepada kita, kita ini dijadikan orang yang faham agama. Itu intinya. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِدِّينَ Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah jadikan orang itu faham agama. فَقِيْهِ فِدِّينَ عَلَمَةُ الْخَيْرًا Fahamnya orang atas agama, itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada dia. وَمَيُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْ دِيَهُ يَشْرَحْ سَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Kalau Allah ingin memberikan hidayah kepada seseorang, Allah lapangkan hati dia mudah menerima islah. Jadi kalau kita ini cinta kepada Allah, senang duduk di majelis ta'lim, gembira saat beribadah, bisa khusyuk di dalam sholat, mampu menggunakan harta dan diri kita untuk taat kepada Allah, mampu menggerakkan lisan kita untuk berzikir dan berdakwah, itu tandanya kita sedang dicintai oleh Allah. Baik kita orang kaya atau orang miskin. Baik kita dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Tapi yang bahaya yang dikatakan istidrot tadi, harta datang, badan sehat, pangkat naik terus, urusan-urusan beres semua. Tapi kok ketaatan kepada Allahnya mandek. Nggak meningkat. Nah ini. Ini bahaya. Ini dikatakan istidrot. Ketika manusia lalai daripada peringatan Allah, lupa, jauh daripada Allah. Allah bukakan segala pintu. Untung-untung belum mati sempat tolban. Yang bahaya itu ketika diistidrot, tidak sadar. Dia merasa ini nikmat. Ketika dia mendapatkan karunia, diikram oleh Allah, kebaikan-kebaikan, dia katakan, Wah, Allah cinta dengan saya. Urusan saya selesai semua. Harta saya semakin banyak. Badan saya sehat. Saya bisa senang ke sana kemari. Rabbi akraman. Allah cinta kepada aku. Tapi ketika Allah uji dengan kesempitan harta sedikit, dia langsung berubah. Rabbi akraman. Allah menghinakan aku. Allah sudah nggak suka dengan aku. Jadi Allah itu diukur dengan harta. Maka setelah ayat itu, Allah katakan kala. Salah kamu, wahai manusia. Keliru kamu, wahai manusia. Cintanya Allah kepada kamu, sama sekali tidak ada urusan dengan banyak atau sedikitnya harta. Tapi kalau Allah cinta kepada kita, Allah mudahkan kita untuk taat kepada Allah. Jadi yang tahu siapa itu? Ya diri kita sendiri. Kita ini sedang dikasih karunia sebenarnya oleh Allah atau kita ini sedang diistidrat oleh Allah yang tahu diri kita sendiri bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kenikmatan kita saat beribadah. Kok waktu ibadah habar, nggak ada nikmat, nggak ada rasanya, nggak bisa menangis, nggak bisa khusyuk, maunya buru-buru, tergesa-gesa, ngantuk, panas. Nah ini. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Kenapa? Karena kita belum mampu merasakan nikmatnya ibadah. Ala watul imam. Jadi yang tahu siapa ya? Diri kita sendiri. Kita ini dalam kondisi seperti apa. Terus caranya bagaimana? Caranya tadi. Cari suasana yang baik. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Ketika kau lihat dia, kau ingat kepada Allah. Kau dengar perkataannya ilmu agama kamu bertambah. Kau lihat kelakuannya, kau ingat negeri akhirat. Cari. Jadikan orang itu sahabat. Duduk dengan dia untuk bermusyawarah. Maka insya Allah, kalau kita sadar, Allah subhanahu wa ta'ala akan kembalikan kefitraan itu ke dalam diri kita. Insya Allah. Sari kata oleh SDI Media